Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami Channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi Pada video kali ini saya ingin berbagi Mengenai FR soal-soal yang keluar saat wawancara pengawas TPS Saat wawancara tes pengawas TPS pemiliu 2024 Ini soal-soal saya kumpulkan dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian kemarin Ada yang sudah mengikuti ujian seleksi wawancara Ini saya dapatkan dari teman-teman Inilah jawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ketika wawancara Semoga teman-teman yang mengikuti nantinya Pertanyaannya sama seperti ini dan mampu menjawab dengan ringkas Baik, langsung ke nomor satu Soal pertama, tugas PTPS pemiliu 2024 Apa tugas seorang pengawas TPS pada pemiliu 2024 Inilah jawaban tugas seorang PTPS Tugas anggota PTPS pemiliu 2024 dimulai dari masa persiapan Hingga pergerakan hasil perhitungan suara Dari TPS ke PPS Berikut penjabarannya Yaitu Pengawasan pencegahan dugaan pelanggaran pemilu Pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan surat suara pemilu Pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara penerimaan laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu Penyampaian laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan kepada panwaslu Kecamatan atau panwas kecamatan melalui panwaslu kelurahan desa Ini lingkup tugas sebagai pengawas TPS Yang intinya kita mengawasi terjadinya pelanggaran Mengawasi pergerakan KPPS baik dalam penulisan Cisalinan, cihasil, penghitungan Salat penghitungan suara Dan lain-lain nanti jabarannya lebih luas lagi Bapak Ibu jabarkan sendiri Yang intinya tugasnya adalah pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran Pelanggarannya macam-macam Baik dalam penulisan Dalam penghitungan Dalam penulisan baik angka dan tulisan lainnya Baik dalam penyampaian kotak suara kepada PPS dan lain-lain Artinya kita mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran pemilu Nomor 2 Dan kewajiban adalah menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan, pelanggaran, kesalahan atau penyimpangan administrasi, pemungutan dan penghitungan suara WN yang lagi yaitu menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara Yang nomor 3 yaitu melaksanakan WN lain sesuai dengan ketentuan perundang-rundangan WN kita yaitu Yang intinya kita harus mengawasi ataupun menerima hasil dari penghitungan suara Hasil akhir Ataupun C salinan Itu harus kita terima untuk kita bawa pulang ke PPG Ataupun pengawas tingkat desa Mereka nanti akan membawa pulang ke Panwaslu kecamatan Dan jangan lupa juga teman-teman yaitu Yang akan ditanyakan Ada teman-teman yang sudah mengikuti wawancara yaitu Masalah pengalaman yang menyangkut dengan pemilu Kalau memang teman-teman ada pengalaman yang menyangkut dengan pemilu Itu diuraikan Kapan Anda terlibat dalam panitia pemilu Baik KPPS, PPS ataupun pengawas TPS Itu diuraikan Tahun berapa Saat pemilihan apa Pemilihan wakil bupati Gubernur, Presiden, DPR dan lain-lain itu diuraikan Itu ada keluar Karena sudah pernah ditanyakan Pada teman-teman yang sudah melakukan wawancara Inilah informasi yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat Mohon dukungan untuk subscribe channel kami Di-like dan di-share kepada teman-teman yang lain Semoga Semuanya yang mengikuti wawancara Lolos Dan pemilu kita sukses Aman, damai Sejahtera Inilah informasi yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat Terima kasih telah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!